Ya pemirsa penutupan hauling atau jalur angkutan batubara di kilometer 101 desa tatakan Kabupaten Tapin menyisakan penderitaan bagi masyarakat setempat. Para sopir yang menganggur sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sudah beberapa hari, Mamayola mengalami sakit sesak nafas. Warga desa tatakan Kabupaten Tapin ini tak bisa periksa ke dokter lantaran ketiadaan biaya. Bahkan untuk membeli obat dan makan saja, wanita paruh bayi ini mengharap bantuan dari para tetangga yang datang menjenguk. Sang suami sebagai sopir truk angkutan batubara tak lagi memiliki penghasilan. Lantaran hampir dua bulan tidak bekerja akibat penutupan hauling di wilayah setempat. Ia berharap suaminya dapat kembali bekerja seperti semula agar bisa menghidupi keluarga. Di tengah kondisi yang serba sulit saat ini, para sopir terpaksa memutar otak untuk mencari pekerjaan lain agar anak istri tidak kelaparan. Ya, sangat terganggu dalam ekonomi loh. Cantuannya seperti apa teman? Untuk penghasilan ya sekarang sakit benar dengan tetapnya pas ini. Teman-teman semua ada juga yang penting dalam rumah tangganya hancur karena halnya itu. Kalau harapkan saya sih, hubungan acaranya supaya cepat membuka, itu bisa terbuka lah. Supaya teman-teman semua juga bisa terjadi dengan baik. Hauling di kilometer 101 ini ditutup oleh Polda, Kalimantan Selatan sejak 24 November 2021 lalu. Lantaran adanya perselisihan dua perusahaan, padahal ribuan masyarakat menggantungkan hidupnya di tempat tersebut. Diharapkan tentunya ada kebijakan yang berpihak kepada warga demi kelangsungan perekonomian. Dari Tapin, Suhardian dan M. Ahyar, Ainews melaporkan.